Hai Oke pada kelesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial tentang cara mengatasi kertas macet pada printer Canon E4 10 dengan kondisi printer pada saat ngeprint itu kertas tidak mau narik ke bawah dia ngeroll berkali-kali tapi kertasnya tidak mau turun tapi dia berhenti di tengah lalu muncul error indikator kedip tiga kali Oke kita langsung cek saja printernya Oke pertama kita coba cek dulu printernya kita coba tes manual kita coba tes print cara kita coba tes manual hal itu jadi kita coba tes dalam kita coba tes sebelumnya ini milen kita coba tes signifikan dan as Oke disini seharusnya printer kalau normalnya itu bisa jalan tetapi disini printer mengalami kendala yaitu ngeroll kertas berkali-kali lalu berhenti di tengah lalu muncul error disini bisa ditarik kesimpulan untuk kerusakan itu ada beberapa kemungkinan yaitu bisa dari mekanik kalau tidak dari roll dan bisa juga dari sensor lalu dari kabel fleksibel sensornya jadi langsung kita bongkar saja untuk printernya kita cek satu persatu terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Oke baut sudah dibongkar semua untuk pengecekan pertama itu dari mekaniknya kita coba cek bagian mekanik normal atau tidak biasanya kalau untuk kerusakan seperti ini untuk bagian mekanik biasanya itu ada bagian yang patah ini coba kita cek dulu terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 bawah printer itu yaitu bagian sensornya itu terletak disitu jadi langsung kita coba cek saja selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih